assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo bunda panda videoku kali ini kita akan bercocok tanam ya beberapa jenis tanaman ini ada pilo lemon nih daunnya cakep banget kedua ini ada kuping gajah mini kira-kira media apa yang cocok untuk tanaman aroid ini dan yang ketiga aku juga punya peperomia watermelon nih pasti bunda panda suka banget ya salah satu tanaman hias ini dan next ada juga singonium liliput berarti kecil-kecil ya bundaunnya next ini jenis kimdapsus pictus atau sirih gading silver ini merupakan tanaman yang merambat cocok juga untuk digantung di pot baiklah bagaimana untuk menanamnya dan media apa aja yang cocok pertama-tama aku menggunakan campuran kompos seperti ini ada kohek kambingnya bagus banget kemudian bunda panda bisa tambahkan sekam mentah atau kulit padi dan ketiga campurkan sekam bakar dengan sedikit andam serta cacahan pakes langsung aja tinggal dicampur dengan cara diaduk-aduk menjadi satu oke udah ready media tanamnya langsung aja bunda panda siapkan pot dengan ukuran jangan terlalu besar ya menyesuaikan dengan tanamannya untuk dasar potnya jangan lupa untuk menaruh arang supaya aerasinya bagus dan lancar dan next media tanamnya tambahkan aja atau masukkan ke dalam pot tidak perlu terlalu penuh terlebih dahulu nah setelah siap semua media tanamnya sudah masuk ke dalam polybag dan pot tinggal selanjutnya harus disiapkan tanaman yang sudah bunda panda beli disini karena tanamannya ini aku beli online jadi mari kita bongkar dulu dan melihat kondisi perakarannya yuk ditengok dulu nah ini dia dikirim dengan kokopit ya bun sudah ada akarnya gondrong dan bagus tinggal kita treatment aja lanjut yang kedua bibitnya ini bibit kuping gajah mini dan skin dapus kita buka dulu ya ini malah ada tanahnya next nah ini kuping gajah juga oh akarnya udah bagus panjang-panjang nah ini watermelon dibuka dulu dengan gunting oh dikirim dengan tanah ternyata pilo lemon daunnya cakep banget oke setelah dibongkar tadi ada tanaman yang dikirim beserta media tanam tanah ya makanya disini dibersihkan dulu akar-akarnya dari media tanam yang melekat dengan akar supaya nanti mudah untuk di treatment ya baik akar maupun daunnya bisa bunda panda cuci atau bersihkan dengan media air bersih seperti ini khusus untuk tanaman yang akarnya dibalut tanah seperti ini langsung aja dibuang tinggal bunda panda siapkan vitamin B1 ini aku gunakan yang botol biru bagus banget terutama untuk tanaman yang baru aja datang dari pengiriman langsung aku rendam dengan vitamin B1 taiwan ya sambil bunda panda tunggu kurang lebih 10 menit baru nanti siap untuk ditanam nah ini udah kira-kira 10 menit ya bun pertama-tama aku mau coba untuk menanam skin dapsus piktus dulu ya aku ambil pot yang ukurannya sesuai dulu disini kemudian aku letakkan tanamannya ke dalam pot dan akar-akarnya aku tutup kembali dengan media tanam sama seperti yang pertama tadi jangan lupa untuk memposisikan bibit ini di tengah-tengah pot supaya nanti akarnya bisa menyerap nutrisi secara optimal ya nah ditimbun dengan tanah seperti caraku ini bunda panda usahakan gunakan media tanam yang gembur ini ada juga cacahan pakes yang cocok banget untuk tanaman aroid yang sedang beken banget dan digemari oleh masyarakat Indonesia udah selesai tanamanku jangan lupa agak ditekan-tekan ya tanahnya supaya nanti ketika disiram dia tidak berubah posisi lanjut untuk pilo lemon sama juga langkahnya tapi ini aku akan menanam ke dalam polybag ya akar-akarnya jangan lupa untuk ditutup dengan media tanam pakai sekam bakar dan sekam mentah kemudian untuk tanaman kuping gajah mini sama juga ya bun media tanamnya karena kuping gajah ini juga termasuk tanaman jenis aroid nah bagaimana untuk watermelon ini dia tanaman merambat ya bun nanti bisa memanjang makanya ini aku taruh ke dalam pot supaya bila dia udah tumbuh nanti bisa diberi terus penyangga aku timbun dulu aku kasih tanah udah siap semuanya udah aku tanam semuanya tinggal terakhir jangan lupa untuk disiram tak lupa aku campurkan vitamin B1 untuk penyiraman bibit-bibit yang baru ajak aku repoting dan tanam ulang disini nah ini contohnya pilo lemon supaya segar rutin disiram vitamin B1 di pagi hari serta di sore hari terutama pagi hari di bawah pukul 10 sebelum tanaman ini melakukan proses fotosintesis baiknya disiram dulu nah untuk berbagai jenis tanaman ini memang kebanyakan menyukai media tanam yang lembab dan juga subur jadi untuk bunda panda contoh aja triku tadi ya semoga bermanfaat videoku tinggal aku letakkan aja ini di tempat yang teduh semoga bisa menginspirasi ya bun kembali lagi di videoku lainnya terima kasih and see you selamat 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 menikmati